Halo Coy, Anjay, sekarang manggilnya Coy Halo Coy, balik lagi di channel ini Di video kali ini, gue akan jawabin beberapa pertanyaan yang udah masuk di sosial media gue Sosial media gue, baik Instagram, Instagram pribadi gue nih Kalau ada yang mau follow nih, silahkan nih Biasa gue cantumin di sini nih At Freddy Wijaya atau Instagram dagangan gue juga boleh Banggong Musik Bekasi Dan komen-komen yang ada di Youtube ya Jadi buat temen-temen yang suka komen di Youtube Gue baca semua kok, dari komen yang bermutu sampai gak bermutu gue baca semua men Jadi komen-komen aja nanya aja gitu, pasti gue jawab temen Kenapa gue memilih jawabnya kayak gini Lebih enak gitu men, daripada ngetik Kadang dari ketikan kita itu suka beda aja gitu Kita ngetik apa, artinya meaningnya itu bisa beda gitu Jadi enak kan jawabnya begini Jadi buat yang suka nanya-nanya di komentar, nanya aja men, pasti gue jawab Nanti kita akan bikin rutin video kayak gini ya Gue jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya Jadi mau nanya bisa ke Instagram atau di komentar di bawah juga boleh gitu Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram ya Jadi di video kali ini benang merahnya sih, benang merahnya lebih banyak jatuh kepada si Paletone GP100 ini nih Jadi gue kumpulin beberapa pertanyaan yang berhubungan sama Paletone GP100 ya Jadi udah muncul banyak pertanyaan nih Tentang si Paletone GP100 ini Oke, ini adalah pertanyaan yang masuk ke Instagram Friyedi Wijaya atau Instagram pribadi gue nih Dari Rahmat Isnin Itu direct pake Paletone langsung dapet sound bluesnya bang Oke, jadi gue bikin video, kalo gak salah gue cover-cover ya Cover lagu blues gitu pake Paletone ini ya Dan dia tanya gitu, itu langsung direct dari sini Iya, jawabannya iya Gue direct dari sini dan gak gue apa-apa nanggi Jadi dari gitar ke Paletone langsung ke komputer men Jadi, ya ini gue akan bagiinnya mungkin kalian kaget gitu ya Gue pake Paletone GP100 ini Saat gue pake ini itu Soundnya itu presetnya preset bawaan dari Paletone Gak gue apa-apa yang sama sekali Jadi dari gitar langsung gue masukin langsung Jadi buat temen-temen yang mau tau soundnya Namanya twin drive Kalo temen-temen yang punya Paletone GP100 mungkin ini sound twin drive doang men Dan langsung gue direct aja gitu Jadi, kok bisa sih? Pertanyaannya kok bisa sih? Gue punya Paletone GP100 kok soundnya beda? Nah, itu dia men Jadi, kenapa soundnya bisa beda yang pasti Lo harus liat dari gitarnya gitu Balik lagi, pedal itu hanya pewarna suara Ingat ya, pedal hanya pewarna suara gitu Yang menentukan suaranya itu adalah gitarnya Ini sumber suaranya itu ada di gitar men Jadi sumbernya itu di gitar Dia cuman pewarna suara gitu Jadi, kalo presentasinya gitu Yang bikin sound enak itu 90% Yang malah gue bilang di gitar Ini cuma 10% doang men Kalo lo mempersentasi antara gitar dan pedal Jadi banyak banget yang suka Tersesat nih Gue mau dapetin sound ini harus pake pedal ini Pedal ini Tapi lo lupa gitu Gitar lo itu Nggak proper gitu Jadi di video itu gue pake gitar ini ya Fender FSR Jepang ini Gitar anjir ini Bangsat banget Enak banget Swear Enak banget Dia pake S Swam S gini nih Rosswood Fingerboard Wah gokil Ini gitar enak banget Jadi Ya kenapa bisa enak ya Karena faktor gitarnya ini enak banget Menurut gue Bahkan yang lo liat kan Video akhir-akhir ini Gue sering pake gitar ini Ini gitar gokil men Jadi gitar enak akan mempengaruhi soundnya gitu Jadi intinya kayak gitu ya Jadi harus digarisbawain Betul sekali Gue emang pake pedal ini Tanpa gue apa-apain Dan dengan preset bawaan Tapi balik lagi Gitar enak Pengaruhnya akan lebih besar Daripada pedal yang enak Oke Jadi Kalo lo nanya kayak gitu Betul Betul sekali Tapi inget harus digarisbawain Gitarnya juga Harus asoy Gitu ya Nah terus ada pertanyaan juga nih Di komentar Komentar dari Youtube ya Ini komentarnya Youtube Jadi buat yang mau nanya di Komentar silahkan Nanya aja men Bebas Nanya aja Pasti gue jawab Dan pasti gue baca men Ini ada dari Denny Setiawan Sound gitar Dan efek yang dipakai Juga ngaruh ya bang Biar bisa dapetin blues banget gitu Pakai efek apa bang Oke efeknya yang pasti gue pake Paletton GP100 Efek itu ngaruh banget ya Oke Jadi kalo pertanyaannya Pedal atau efek ngaruh banget itu Ngaruh main Tapi cuman pewarna doang gitu Menurut gue cuman pewarna suara doang gitu Jadi gue mau dapetin drive ya Gue nyari sound drive gitu Gue cuman mau crunch ya Gue cuman nyari sound crunchnya doang gitu Kalo lu bilang ngaruh banget Iya ngaruh Tapi gak banget ya Yang harus Harus banget Sebenernya ini Ini Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kalian gitu Yang bikin enak Ya di gitarnya Ini sumbernya gitu Sumbernya gitu Jadi anggap aja lu punya Apa ya Gue mau ini-ini ya Ini ada Lu di Padang Guru nih Lu ketemuin oasis nih Sumber orang bilang Ini kerannya bagus ya Kok pake ini Airnya bisa deres ya Pake ini airnya gak bisa deres ya Yang kita cari itu Sebenernya bukan di kerannya dulu men Di sumber airnya dulu Yang penting Airnya itu deres dulu gitu Kalo airnya udah deres Lu gak usah pake keran Lu pake bambu doang Udah deres aja gitu Jadi Lu harus bisa Apa ya Maksudnya ya Memfokuskan yang Lebih penting dulu gitu Lebih pentingnya itu Ya karena ini sumbernya ya Kalo kita ngomongin Mata air ya Sumbernya ya Mata airnya men Bukan Jadi jangan Lu pikirin kerannya Gitu Jadi Betul Gue pake Paletone GP100 Kalo lu bilang Penting banget Untuk dapetin soundbus Yang pasti gitarnya dulu Kalo menurut gue ya Gitarnya dulu ya Dan Kalo lu ngomongin gitarnya Gitarnya pun Akan sangat Banyak lagi nih Kalo kita mau uruti satu-satu Gitar yang enak Juga harus gitar yang proper Proper itu kayak gimana gitu Proper itu ya Bukan masalah harganya ya Proper itu ya Enak gitu Secara playability Secara settingan Setupnya Gitar terawat Gitarnya Naiknya gak bengkok Atau banyak banget gitu Makanya Untuk dapetin gitar yang bagus Ya bisa beli lah Di Mampung Musik Bekasi Karena Karena gue jual gitar yang Aman Berkualitas original Yang pasti Yang pasti udah di setup juga Gitu Jadi aman Gitu Jadi Ngaruh Pedang ngaruh Ya ngaruh Tapi gak signifikan Kalo lu Ngaruh bangetnya Ya Di gitarnya Pasti di gitarnya Jadi Semoga Ini ngejawab ya Pertanyaan-pertanyaan ini Semoga ngejawab ya Jadi Tolong Jangan selalu Lihat di Pedalnya gitu Kok bisa suara ini Pasti pedalnya enak nih Nah Itu Itu yang suka Salah gitu Lo harus Harus Tahu dulu Sumbernya Apa ya Maksudnya Prioritas utamanya Untuk dapetin sound yang enak Lo harus tau dulu Apanya dulu gitu Kalau Kalo lu nanya sama gue Ya menurut gue Gitar ya dulu gitu Kalo pedal hanya Pewarna suara gitu Oke Ini ada lagi dari Instagram pribadi juga Jadi banyak banget yang nanya Lewat Instagram pribadi Dari RHMTT Rahmat mungkin ya Apakah efek paleton GP100 Di dalamnya adalah Di dalamnya ada Semua isi efek Yang dibutuhkan Semua gitar Oke Jadi Yang dibutuhkan oleh Semua gitar itu Apa sih gitu Apa sih yang lo butuhin Dalam Dalam Bermain gitar Suara-suaranya Yang pasti Drive Delay Reverb Ya paling itu-itu aja gitu Kalo lu bilang Ada semua ya Ada semua gitu Lu mau main gitar Yang lu cari ya Sound apa aja sih men Yang paling Yang pasti drive kan Yang paling sering dipake Drive Reverb Paling tremolo Gitu Ada semua Ada semua gitu Jadi kalo Dibilang ada semua Ada semua Tapi balik lagi nih Yang sumbernya itu Apa dulu nih Ya semoga dari Video ini Lu bisa ngesimpulin ya Gitu ngesimpulin Dapetin sound yang enak Itu Apanya dulu nih Prioritas utamanya nih Kalo lu udah dapetin Gitar yang enak Yang proper Proper bukan berarti Mahal Proper setidaknya Yang bagus gitu Ya minimal fender lah Gitu Proper baru lu Bisa kerucutin ke Pedal Pedalnya nih Si Valeton GP100 ini Terus kalo Pertanyaan Yang lebih Pribadi ke gua Apakah ini Bagus Kan gitu kan Kurang lebih Jadi Oh kata bang freddy Gitarnya ya Dari tadi Nggak ngomongin efeknya Efeknya bagus apa enggak Gitu kan Jadinya kan Kalo lu tanya Pendapat gua Tentang Valeton GP100 Ini pedal yang Sangat 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 Aman Aman itu Gimana sih gitu Jadi Ini adalah pedal Yang Menurut gua ya Dengan harga yang Sekitar 2 jutaan ya 2 juta 300 Sekian Untuk baru ya Untuk barunya 2 juta 300 sekian Tapi dia Adalah pedal yang Sangat aman Dan sangat Praktis Untuk dipake Di rekaman Rekaman Seperti ini gitu Baik demo Tutorial Atau apapun Soundnya lu denger Sendiri aman Banget gitu Tapi kalo lu bilang Soundnya ini bisa Menyerupai Misalnya Fender Twin Revolve Gak mungkin Dari harganya Udah beda Jauh banget Ampli-ampli Tabung Sama ini Enakan mana Enakan ampli tabung Mau gimana pun Tapi Ini adalah pedal Yang sangat aman Untuk digunakan Saat direct-direct Seperti ini Dan soundnya Gimana bang Soundnya aman banget Kalo lu butuh Drive Drive-nya aman banget Revolve-nya juga Lumayan Delainya lumayan Dan untuk Rekaman begini Ini enak banget Simple Banget Dan gak ribet Tujuannya Oleton JP100 ini Selalu gua pake Dan kenapa Gua selalu pake Pedal ini Bukannya berarti Gua disupport Gua harus pake ini Gua gak ada perjanjian Gua harus selalu pake ini Tapi karena ini Sangat aman Untuk Rekaman Direct-direct Seperti ini Gua bikin Video gini kan Yang praktis Cepat Dan aman Ya direct Gak mungkin Gua todong Kayak dulu Gua todong Pake ampi Segala macem Kalo ada motor Lewat suaranya Udah Akan Memakan waktu yang lama Ini sangat Praktis Dan harganya Sangat Terjangkau Untuk dapetin sound Sound yang enak Tapi Untuk dapetin sound Yang enak Tetep Prioritasnya Lu harus tau dulu nih Prioritas utamanya Untuk dapetin sound Yang enak Itu lu harus tau dulu nih Pertama Gitarnya dulu Yang pasti Udah dari gitarnya Baru Lu Pedalnya gitu Jadi Gua takutnya Gua bilang Bang enak kok Aman banget kok Aman banget kok Lu beli Dan lu akan nyalain gua gitu Mana kata lu enak Lu pake preset bawaan Enak Tapi gua pake gak enak Nah itu Ini nih Yang suka jadi pertanyaan Kok lu pake enak Gua pake gak enak Ya karena Balik lagi Gua pake gitar yang Proper Proper itu Banyak lagi nih Ntar nih Kalo kita mau bahas Gitar proper Itu akan panjang lagi nih Video Gitar proper gitu Gitar proper Dan udah gua set up Dengan nyaman gitu Jadi kalo lu mau Bener-bener aman Lu beli gitar disini Udah di set up Dan proper Beli pedal ini ya Lu bisa dapetin sound Yang sepertinya Gua pake lah Kurang lebih ya Oke jadi Untuk video kali ini Mungkin Seperti ini Pendapat gua tentang Paleton GP100 Dan pertanyaan Pertanyaan tentang Paleton GP100 Semoga Mencerahkan Anjay Mencerahkan ya Dan buat yang mau Nanya-nanya Silahkan tanya aja Main tanya aja Di kolom komentar ya Kalo gua Bisa jawab Gua akan jawab Pertanyaan dari lu Pasti gua jawab Gua bacain semua Oke thank you Sekian lagi Dan Yaudah Gitu aja Thank you Yang buat tanya-nanya Silahkan Dan mau yang mau follow-follow Instagram gua Atau dagangan gua Boleh juga Thank you semua Bye 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 bye